Ini permohonan yang mulia dan usulan berkait terang saksi Susi dan Kodir yang kita semua mengetahui adalah pembantu dari Terabah Fadisambo dan Putri yang menurut kami, kami khawatir keterangannya diberikan secara tidak bebas dan merujuk kepada pasal 173 Kuhab yang mulia Hakim Ketua Sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa untuk itu ia minta terdakwa keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu itu tidak hadir berdasarkan penjelasan pasal 173 izin dibacakan yang mulia apabila menurut pendapat Hakim seorang saksi itu akan merasa tertekan atau tidak bebas dalam memberikan keterangan apabila terdakwa hadir di sidang maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan Hakim dapat menyuruh terdakwa keluar untuk sementara dari persidangan selama Hakim mengajukan pertanyaan kualitasasi tapi ini khusus untuk terdakwa ini permohonan yang mulia Susi dan Kodir, terima kasih yang mulia baik saudara penonton saudara Susi dan saudara Kodir dibuka aja nah pertanyaan saya ini dilihat semuanya saudara tertekan gak memberi keterangan di depan terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Candrawati Susi tidak Pak saudara Kodir tidak yang mulia oke nanti kita akan putuskan lagi kalau memang ada yang hal lain oke ya oke nanti kita akan ke Kodir kalau memang kita temukan ada hal-hal yang memberatkan yang misalnya membuat mereka tertekan kita akan periksa tersendiri oke silahkan saudara Jaksa Penuntut Umum ditanya satu-satu untuk saksi Susi sehat Bisusi ya panggilnya Bisusi ya siap ya Bisusi ini kerjanya di keluarganya terdakwa Ferdi Sambo dan keluarga terdakwa PC sejak kapan sejak 2020 sejak 2020 apakah pada saat itu langsung kerjanya di Saguling tidak di Jalan Bangka di Jalan Bangka pada saat di Jalan Bangka itu siapa saja yang tinggal di Jalan Bangka pada saat itu ada Dujannya Bapak ada empat terus saya sama Bikji ya sama Omko Om Damson sama Om Somat Om Damson sama Om Somat pada saat itu ada gak Ajudan yang tinggal di sana ada siapa Om Joshua Om Deden sama Om Matius sama Om tinggal di sana atau setelah tugas tidak tinggal di sana misalnya gini hari ini tugas jaga Ajudan ini tapi dia tinggalnya di sana atau keempat Ajudan ini setiap tugas aja di situ setelah selesai pulang sepengetahuan saksi aja sepengetahuan saya dulu tinggal di sana empat-empatnya tinggal di sana ya dari saksi dari tahun 2020 di Bangka sampai tahun berapa saya ingat saya 2021 pindah ke Sangguling pindah ke Sangguling siap pada saat di Sangguling sama yang bertempat tinggal di sana juga ada Jia ada saksi siap terdakwa Ferdi Sambo siap terdakwa PC terus Ajudannya siapa kalau Ajudannya masih Om Joshua sama Om Deden Om Deden Om Joshua panggilnya Om Joshua ya Om Joshua tinggalnya di sana siap tinggal di sana sehari-harinya di sana ya siap memang punya kamar di sana kamarnya untuk ADC untuk ADC itu untuk semua ADC atau khusus Joshua aja untuk seluruh ADC ADC sewaktu di Bangka itu saksi Kuat juga ada ya dulu Om Kuat masih ada saya kerja berapa bulan Om Kuat kena COVID COVID setelah itu sewaktu di Sangguling sewaktu di Sangguling belum masuk lagi Om Kuat masuknya lebaran tahun kemarin kalau RR ada di sana Riki panggilnya Om Riki ya siap ada di sana Om Riki ada di Begelang ada di Magelang kalau Om Richard Om Richard ada juga di Sangguling tapi tidak tetap kadang di Posko kadang di Posko jadi yang di Magelang cuma Om Riki ya siap sepengatan saksi ya selama kerja di rumah terdakwa ini kalau di Rianto ini di Rianto itu sehari-harinya ada di mana sehari-harinya ada di Duren 3 ada di Duren 3 siap dia sama pekerjaan sama seperti saudara ART atau sebagai apa ART juga ART juga kalau Damson kalau Damson sepengatan saya sapam di rumah di Sangguling berarti ya siap kalau Pak ini Pak Marzuki saya tidak kenal tidak kenal tidak kalau ini Alfonsius ya Alfonsius kenal kenal sebagai apa di rumah dia sebagai sapam di jalan bangka jalan bangka kalau terdakwa putri pergi keluar kota apakah saksi selalu ikut ikut tergantung ibu yang mau ngajak ya maksudnya sering ikut sering pada saat saksi ikut yang sebagai ajudannya yang mengawal ibu siapa ajudannya Om Joshua kadang Om Deden kadang Om Yogi kemarin kemarin Om Richard pada saat dari Jakarta ke Magelang itu Bisusi juga diajak diajak pulangnya dari Magelang itu siapa aja yang pulang ke Jakarta tanggal berapa masih ingat ada dua mobil saya ikut rombongan ibu ada saya ibu terus Om Richard sama Om Kuat Om Richard oh ada dua mobil satu mobil lagi satu mobil lagi Om Ricky sama Om Joshua sekarang yang saya tanya itu pada saat pulang itu Bisusi ini duduknya dimana di mobil ya bersama terdakwa PC siap sampingan kegiatan ajudan pada saat mau pulang melihat gak untuk apa yang dibawa ke dalam mobil yang mau ke Jakarta saya tidak tahu tidak tahu tidak ya sekarang yang saya tanya jam berapa sampai di Saguling dari Magelang jamnya saya lupa tapi sore sore sorenya itu lupa ya berarti kalau sore sekitar jam 4 gitu ada saya tidak ini tidak tahu tidak tahu apa lupa beda kalau tidak tahu gak ada yang ditahu gitu tapi kalau lupa beda lupa tapi sore sore waktu datang sampai rumah itu siapa yang saksi temuin di Saguling yang pertama kali dilihat di rumah Saguling siapa ada om deden sama bijia pada saat apa namanya saksi pada saat saksi ada itu sudah ada petugas PCR saya baru nyampe sudah ada pada saat di Saguling pada saat itu saksi melakukan PCR melakukan bersama siapa ibu dulu baru saya ibu dulu baru saksi setelah itu saya masuk ke kamar untuk beres-beres terus mandi beres-beres terus mandi saksi kamarnya di lantai berapa lantai satu lantai satu kalau terdakwa putri lantai tiga lantai tiga pada saat itu terdakwa sambos sudah ada di rumah saksi tahu saya tidak tahu tidak lihat tidak tidak lihat mungkin begini saudara saksa penuntur biar kami periksa dulu baru saudara lanjutkan ini tanam berkaitan dengan keterangan saksi yang kemarin yang diberikan ya saudara Susi ya saudara kemarin kan sudah diperiksa di perkaranya iliaiser ya saudara berangkat mulai dari tanggal tiga ya tanggal dua kemudian tanggal dua tanggal dua saudara berangkat pagi kemudian sore tiba di sana kemudian saudara tanggal empat ya saudara melihat terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Candrawati mengantarkan putranya ya ke apa Tarungan Nusantara kemudian tanggal lima saudara jalan-jalan ke mal bersama terdakwa Putri Candrawati bersama saksi terdakwa Eliezer dan korban Joshua saudara Riki ikut pada saat itu Om Riki dari Jakarta sama anaknya oh Riki dari anaknya dengan Jakarta jadi kalian berempat ya berempat berlima berlima ya saya ibu om Joshua sama om Richard berempat ya berempat ke mal di Yogyakarta jalan-jalan saudara sempat melihat bahwa terdakwa Joshua hendak mengangkat saudara Putri Candrawati bersama dengan Eliezer tanggal 4 itu ya siap keesokan paginya kalian berempat jalan-jalan bersama ke mal begitu ya tanggal 5 ya tanggal 5 ya kan terus tanggal berapa yang saudara melihat bahwa saudara Putri Candrawati tergeletak di kamar tanggal 7 tanggal 7 tanggal 7 ulang tahunnya ibu pernikahan tanggal 8 ya tanggal 7 dini hari kemudian saudara melihat tergeletaknya saudara Putri ini tanggal berapa tanggal 8 malam tanggal 7 malam tanggal 7 malam sekitar jam berapa menjelang maghrib menjelang maghrib saudara melihat saudara diperintahkan oleh saudara kuat ma'ruf untuk melihat apa namanya saudara putri yang sedang tergeletak duduk di atas kamar mandi di depan kamar mandi di lantai 2 siap om kuat nyuruh saya untuk ngecek ibu ke atas untuk ngecek ke atas sementara ke atas saudara melihat saudara kuat saya melihat ibu udah tergeletak ke depan kamar mandi ya kan saudara pada saat saudara melihat bahwa terdakwa putri Candrawati duduk tergeletak saudara tersen kuat naik ke atas sambil mengancam korban siap sambil berkata ya jangan naik ke atas bagaimana dia disampaikan om kuat berkata ke om jaswa ya jangan naik ke lantai 2 jangan naik satu langkah ke tangga atau ke bunuh kamu kalau bunuhnya saya tidak dengar kemarin saudara bilang begitu terus lanjutkan setelah itu setelah itu om jaswa berkata om bukan begini kejadiannya saya mau jelasin yang sebenarnya oke terus terus saya minta tolong om kuat untuk mematah ibu ke dalam kamar tapi saya jangan memopong ibu saya peluk dari depan untuk mindahin ibu ke kamar oke kemudian kemudian ibu saya dudukin di kasur pinggir kasur saya memberesin kasur sama sopres sama selimut sama bantal untuk tidurin ibu di kasur setelah itu setelah itu om kuat nyuruh saya untuk nutup pintu pintu kamar ibu sama pintu kaca sama pintu kaca juga om kuat saya tidak tahu kemana oke kemudian kemudian om kuat naik lagi nutup pintu disuruh buka om kuat nanya ke saya ibu gimana di udah gak apa-apa udah gak kasih minyak kaki putih gitu terus gak lama-kelama om ricky sama om ricky dateng dari sekolahnya anak ibu yang pertama terus om ricky tanya om kuat mana ada terus om ricky sama om kuat masuk ke dalam kamar ibu terus om ricky nanya ke saya kenapa nangis ibu sakit terus saya turun ke lantai satu kemudian kemudian saya duduk di pinggir kasur di kamar ART nah setelah itu setelah itu saya melihat om ricky lewat di depan saya bertanya om jas mana gitu terus saya saya gak tahu om terus om ricky keluar saya gak tahu keluar kemana itu masih malam tanggal 7 malam ya setiap jam berapa itu saudara ricky keluar saya tidak tahu saya tahu kemudian kemudian om ricky sama om jaswa lewat di depan kamar saya kemudian saya gak tahu kemana arahnya terus kapan saudara tidur di atas menemani saudara putri sandrawati saya gak tahu tapi saya tidur di atas om kuat kalau gak saya yang membangunin untuk pindah ke atas nemenin ibu oh saudara dibangunkan oleh kuat siap saya ingat saya om kuat yang bangunin untuk pindah ke atas nemenin ibu tapi saya tidur di depan kamar mandi depan kamarnya ibu oke terus bagaimana pembagiannya kan keesokan paginya saudara bangun jam berapa jam 6 jam 6 duluan mana saudara bangun dengan saudara putri sandrawati duluan saya duluan saudara bangun kemudian saya turun ke bawah apa yang ceritakan apa yang saudara lakukan tanggal 8 itu pagi saya masak ya terus terus masa gak lama om Riki ngajak pulang bi pulang beres-beres saya nanya emang ibu pulang om iya pulang ke Jakarta gitu terus terus saya beres-beres untuk apa yang barang yang mau dibawa ke Jakarta saya beresin termasuk masak-masakan yang di kulkas saya bawa terus ibu minta sarapan tapi lewat om kuat kalau gak salah nyuruh saya buat nyiapin makan ibu terus korban pada saat itu dimana korban Joshua saya tidak lihat terus terdakwa Eliezer dimana korban om Joshua saya terdakwa Eliezer Richard Richard saya gak saya gak perhatikan tidak perhatikan terdakwa kuat dimana om kuat lagi ngangkat barang-barangnya ibu oke kemudian kemudian saya ke atas buat bawa nasi terus ibu minta sepatu untuk mau dipakai ke Jakarta balik terus saya turun sama ibu untuk nuntun ibu sampai ke mobil tapi ibu ibu bilang terus udah jangan dituntun gini kayak orang takut beneran terus saya masuk ke dalam mobil ibu juga masuk terus om kuat disuruh nyupirin ibu saudara kuat untuk nyupiri mobilnya putri candrawati siapa saja di mobil itu saya sama ibu sama om Richard sama om kuat terus om jaswat sama riki di mobil satunya siapa yang membagi bahwa oh saudara korban harus disana ini harus disini siapa yang membagi itu saya tidak tahu saudara tidak tahu siap kemudian lanjut ke Jakarta setelah lanjut ke Jakarta saudara sempat PCR siapa saja yang PCR begitu sampai di sakuling saya sama ibu selainnya saya tidak tahu soalnya saya sudah masuk duluan ke kamar terus mandi itu saja siap terus saya istirahat ketiduran gak lama kelamaan om deden bangunin saya untuk nyusul ibu ke durian tiga katanya mau isoman saya beres-beres lagi baju untuk mau berangkat ke durian tiga om deden sempat ngomong bi itu ada nasibok di bawah pohon nanti bawa buat disana saya gak sempat jalan sama om damson saya minta antar om damson untuk ke durian tiga mobil ibu sama om ricky dateng terus saya gak jadi ke durian tiga soalnya ibu sama om ricky udah dateng itu saja ya baik saudara kodir saudara kodir pada saat saudara kemarin saudara mengatakan pada saat apa terdakwa putri candrawati bersama ricky bersama kuat bersama korban joshua dan rickat tiba jam berapa itu setiba di rumah durian tiga empat enam kurang lebih jam lima sore kurang lebih jam lima sore pada saat mereka tiba apa yang saudara lakukan membuka gerbang membuka gerbang setelah itu setelah itu saya melanjutkan untuk menyiram tanaman menyiram tanaman berapa lama kemudian terdakwa verdi sambut tiba kurang lebih mungkin 10 menitan 10 menit kemudian saudara verdi sambut tiba dengan siapa dia tiba dengan om romer dan om yogi dengan saudara romer dan saudara yogi terus kemana saudara verdi sambut masuk ke dalam saudara dimana di garasi saudara bersama siapa pada saat itu sendiri kemana saudara romer masih di luar masih di luar yang mulia masih di luar nah saudara kemudian saya nyamperin om romer terus berapa lama kemudian terdengar suara tembakan kurang lebih mungkin 10 menitan juga yang mulia 10 menitan berapa kali yang saudara dengar lebih dari 3 kali yang mulia lebih dari 3 kali terus apa yang saudara lakukan pada saat mendengar suara tembakan karena om romer panik takut saya juga ikut panik terus apa yang dengan kepanikan saudara apa bimung yang mulia saya mondar mandir mondar mandir oke setelah itu saudara ikut masuk gak setelah tembakan merda tidak yang mulia tidak oke kapan kapan saudara melihat saudara saudara sempat ikut masuk ke dalam tidak yang mulia tidak malam yang mulia malam pada waktu sore itu berapa lama kemudian saudara putri candrawati keluar dari rumah itu tidak lama yang mulia berapa lama sekitar 15 menitan mungkin yang mulia 15 menit atau lebih sekitar itu yang mulia sekitar segitu oke dia ditemani oleh siapa om ricky yang mulia saudara ricky terus siapa lagi itu saja yang mulia pada saat saudara putri candrawati keluar dari rumah jalan durian 3 apakah diantarkan oleh terdakwa verdi sambu iya yang mulia pada waktu mau naik mobil siap diantarkan diantarkan coba saudara cerita apa yang saudara lihat pada saat itu ibu keluar bersama bapak diantar ada om ricky kemudian masuk ke mobil saya yang bukakan pintunya kemudian bapak juga ikut menemani masuk ke mobil kemudian saya lari untuk membuka gerbang yang kompleks sebelah yang mulia oke kemudian kemudian saya balik lagi ke rumah durian 3 apakah saudara terdakwa ferdi sambu ikut menemani putri candrawati keluar naik mobil atau cuman menemani sampai di depan mobil saja sampai di depan mobil saja yang mulia tapi tidak ikut masuk ke dalam mobil tidak yang mulia oke kemudian saudara bertiga disitu dikumpulkan oleh saudara ferdi sambu siapa siapa saja yang dikumpulkan saya om yogi om romer saudara yogi dan romer siap ada saudara ricat disitu saya tidak lihat yang mulia apa dikumpulkan terus disampaikan apa bapak untuk perintahkan om yogi panggil ambulan oke kemudian bersamaan , telpon untuk pores jakarta selatan oke setelah itu kemudian masuk lagi yang mulia masuk lagi kapan saudara dikumpulkan oleh sedih ferdi sambu bersama ricat dan saudara romer tidak lama setelah ibu pulang duluan mana dengan perintah dia mau apa perintah saudara ferdi sambu untuk manggil ambulan dan itu ibu dulu pulang iya setelah saudara putri sandrawati pulang duluan mana saudara dikumpulkan oleh saudara ferdi sambu bersama saudara ricat dengan perintah saudara ferdi sambu kepada yogi untuk manggil ambulan bareng yang mulia itu oh bersamaan kapan saudara ricat muncul saya tidak ingat yang mulia saudara tidak ingat tetapi disitu ada siapa saja ada om kuat om ricat om riki dan almarhum masih hidup lagi bukan yang mulia tahu saya yang masuk itu yang mulia iya itu kan pada setelah tadi kan saudara mengatakan saudara tidak lama kemudian saudara putri sandrawati keluar pulang siap ya kan iya yang mulia terus saudara yogi diperintahkan oleh saudara ferdi sambu untuk memanggil ambulan ada terdakwa ferdi sambu memerintahkan pada saudara ada yang mulia perintahnya apa untuk melihat apakah ada bapak kasat yang mulia kasat atau tidak kemudian kemudian saya lari ke pos yang mulia melihat ada gak saya memanggil drivernya yang mulia terus menanyakan ada bapak atau tidak oke kemudian kemudian driver pak kasat ke rumah yang mulia untuk memanggil pak kasat ya setelah itu kan saudara dikumpulkan bersama romel dan richard kan siap oleh terdakwa ferdi sambu apa disampaikan apa oleh saudara ferdi sambu tidak ada yang mulia hanya yang untuk memanggil pak kasat saudara melihat pada saat saudara ferdi sambu mengatakan ini apa namanya bahwa kepada richard bahwa dia akan bertanggung jawab dengan taruhan jabatan ada gak saudara mendengar itu melihat saya tidak mendengar yang mulia barusan saudara romel melangkatakan saksinya kodir sekarang saudara mengatakan tidak tahu saya tidak mendengar yang mulia tetapi saudara melihat ada richard disitu ada yang mulia terus saudara ngapain saya di belakang saja yang mulia saudara suci suci ya baik ya mulia tadi kan sudah diceritakan kronologisnya kita fokus saja dulu yang tanggal empat tanggal empat tanggal empat malam yang tadi disampaikan bahwa si Joshua itu mau mengangkat itu dimana itu di ruang tengah di ruang tengah jam jam berapa kemarin itu kalau jamnya saya tidak tahu tapi malam malam baik ada siapa saja pertama ada om kuat soalnya om kuat dipanggil ibu terus ada saudara siap ada siapa lagi terus om Joshua datang tidak ada siapa lagi om Joshua sama om Richard tidak ah Richard ada baik lalu Joshua itu datang dari sambing siap mau mengangkat baru di mau mengangkat ibu tapi sama om Joshua sama om kuat dilarang tidak usah mengangkat-ngkat ibu terus Joshua ada panggil si Richard ada gimana panggilnya siap angkatin ibu ke atas gitu kalau bibi dengar segitu terus mereka mau berdua mau mengangkat sudah berjajar berjajar siap bertiga sama om kuat berdua ya siap bertiga sama om kuat di depan TV ada tiga om kuat om Richard sama om Joshua terus tidak jadi angkat tidak ketika mau diangkat ini si terdakwa ini apa reaksinya saya tidak memperhatiin karena saya saat di dapur lho saudara kan melihat tapi katanya mau melihat terhalang itu kan terhalang sofanya kan ada tempat senderannya gitu baik waktu pertama mau diangkat yang dilarang si kuat apa reaksi dari terdakwa si putri kalau reaksinya tidak memperhatikan ibu tapi saya memperhatikan om kuat pas ngobrol aja ngobrol sama om Joshua untuk melarang ngangkat ibu itu baik ketika tanggal tujuh malam siap itu kan tanggal empat ya siap tanggal tujuh malam itu saudara melihatnya melihatnya si terdakwa itu sudah duduk ya siap si ibu siap duduknya karena apa saudara tahu tidak tahu tidak tahu ya duduknya karena apa saudara tak tahu tidak tahu saat itu juga apa si terdakwa itu mengeluh sakit pada saudara tidak tapi ibu dalam keadaan lemas terus dingin tangannya dingin kakinya dingin terus keadaannya tidak ini apa tidak sadar tidak sadar gitu tidak ada siap tapi tidak ada perintah untuk panggil dokter atau apa tidak ada tidak ada baik sekarang sampai di ketika tanggal 8 siap kan tadi saudara mengatakan bahwa saudara diperintahkan oleh untuk musul siap si om deden belakangan si kedakwa putri datang siap nangis iya nangis ibu nangis karena apa saya tidak tahu tidak tahu ya jadi kan putri ini nangis nih ya nangis cuman apa kayak sebab gitu kan ya sudah nangis gitu nangis ya ya sama kepalanya dituntukin gitu tapi nangis karena apa saudara tidak tahu tidak tahu baik saudara si apa itu namanya kudir jawab pak baik saudara yang membersihkan itu ya iya bapak jam berapa saudara bersihkan kurang lebih jam 8 jam 8 waktu itu terdakwa masih ada tidak ada jam 8 ingat-ingat saya tidak lihat tidak lihat jam 8 siap baik apa yang saudara bersihkan darah darah siap bekas beling-beling pecahan beling bekas pecahan beling siap sama runtuhan tembok karena apa kurang tahu yang mulia saudara ada menemukan bekas serpihan logam tidak ada yang boleh hanya pecahan beling pecahan beling yang ditembak-tembok itu sama runtuhan tembok tapi tidak ada logam sama sekali tidak ada tidak ada itu ya baik itu atas berita siapa seseorang yang boleh saya tidak hafal seseorang tidak tahu namanya ketika saudara membersihkan itu masih banyak orang di sana masih masih banyak orang ya siap baik jadi saudara tidak melihat si terdakwa ini si terdakwa sambu itu tidak melihat ya siap tidak memperhatikan apakah hari berikutnya saudara melihat ada datang di juden untuk hari sabtunya saya kesaguling yang mulia sabtunya kesaguling belakangan maksud saya apakah saudara kembali lagi tidak ke duren saudara sendiri tidak tidak itu tidak pernah lagi ke duren lagi tidak saudara kesaguling saudara lihat itu si terdakwa putri ini menangis pas saat keluar dari rumah melihat menangis siap bersama dengan si terdakwa siap bapak menangis karena apa saudara tahu tidak tidak tahu yang mulia tidak tahu ya siap yang jelas menangis menangis yang mulia saudara tidak lihat itu si korbannya lihat tidak tidak lihat yang mulia sudah tidak lihat siap sama sekali tidak lihat lihatnya pas dibungkus mau dibawa ke ambulan pas dibungkus pas dibawa ambulan belakangan saudara tahu itu siapa belum tahu yang mulia belakangan saudara tahu siapa mendengar dari seseorang yang mulia yang disitu siapa tidak tahu namanya yang mulia apa yang sudah dengar hanya obrolan yang mulia ada dua orang mengobrol pas saya lewat bro itu siapa jesua bang kenapa bro ditembak saudara kan disana siap bahkan saudara bingung dari lari kesana kemari siap jadi saudara terangkan apa adanya saja siap gak usah dikurangi gak usah ditambah siap bisa jadi saudara mengurangi bisa jadi memberatkan demikian juga sebaliknya bisa juga merengingkan tidak jadi terangkan saja apa yang saudara tahu gitu loh siap itu ya si darah ya darahnya dimana di depan kamar mandi yang mulia itu kan jam 8 kurang lebih jam 8 siap dirianto siapa pak iya dirianto mungkin bisa dijawab oleh dirianto susi serta ART yang lain ada tidak dibuatkan grup whatsapp untuk ART dan ADC ada ada yang buatkan siapa saya lupa adminnya saya lupa tidak memperhatikan saksi susi tahu siapa adminnya untuk grup WA saksi tidak masuk tidak dimasukkan di grup whatsapp itu untuk sebentar untuk dirianto susi masuk tidak sebagian kota grup kalau untuk whatsapp tersebut untuk bibib-bibibinya tidak ada bapak bibibnya tidak ada jadi yang masuk di situ siapa aja hanya yang laki-laki saja yang laki-laki saja masih tidak apa nama grup WA kalau tidak salah ABS ABS untuk damson tahu mengenai grup itu damson tahu tidak susi masuk di dalam grup tersebut kalau bibi susi mereka tidak ada oke grup itu sampai sekarang masih aktif tidak grup sekarang tidak aktif sudah tidak aktif siap ABS itu kepanjangannya apa kalau ABS itu anak buah sambo anak buah sambo siap ya oke kemudian balik ke pak dirianto siapa pak ya pak dirianto siap tadi saksi menjelaskan kalau saksi yang membersihkan rumah kemudian setelah itu melaporkan ke saudara kuat ya siap kalau rumahnya sudah bersih dan rapi siap ya dan juga tidak dikunci siap pak nah setelah kejadian maaf sebelum kejadian apakah jendela kemudian tirai tirai lampu juga lampu sudah dihidupkan seingat seingat saya belum belum tirai-tirai dan jendela sudah tertutup seingat saya belum belum tertutup berarti masih dalam posisi terbuka pada saat saksi meninggalkan rumah untuk ke Saguling kenapa pak jendela dalam keadaan terbuka pada saat saksi meninggalkan rumah durian 3 menuju ke Saguling dan melaporkan ke Om Kuat iya oke kemudian kalau kembali ke grup ABS tadi dia gunanya itu untuk apa iya pak guna grup itu untuk menginformasikan mengenai apa yang dibicarakan disitu buat sehari-hari sehari-hari dalam artian mengenai apa misalkan kalau anaknya sekolah nanti mengabarkan kalau mau pulang gitu pak itu aja siap ada tidak pembicaraan mengenai kejadian tanggal 8 di grup setahu saya tidak ada tidak ada siap tapi sekarang sudah tidak aktif lagi grupnya saya kurang tahu bapak hp-nya tidak ada oh hp-nya sudah sudah disita saya langsung bilang sudah tidak aktif ya kemudian masih di pak dirianto tadi pak dirianto mengatakan pak dirianto yang membersihkan darah dan rumah yang di durian 346 ya iya bapak setelah membersihkan saudara melaporkan hal tersebut melaporkan mengenai pembersihan darah itu saudara laporkan tidak takut saudara melaporkan tidak mengenai pembersihan darah di durian 3 melaporkan siapa bapak ada saudara melaporkan tidak 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 dilaporkan ke siapa siapa tidak bapak tidak yang nyuruh saudara juga saudara tidak melaporkan tidak bapak tidak tapi tadi saudara disuruh ya tapi saudara tidak kenal siapa orangnya iya bapak iya kemudian ke saksi Susi Bisusi tadi Bisusi ikut juga ke Magelang bersama Ibu Putri siap ya setau Bisusi Ibu Putri ini dia rencananya berada di Magelang sampai berapa lama kalau rencananya saya tidak tahu rencananya tidak tahu tidak tadi Bisusi mengatakan pada tanggal 8 Bisusi tiba-tiba disuruh oleh diminta oleh Om Riki siap untuk persiapan mau pulang siap semenjak Bisusi diajak ke Magelang sebelum yang kemarin siap ada tidak Bisusi pernah tiba-tiba pada saat waktu Magelang langsung diajak pulang ke Jakarta tidak tidak pernah berarti yang kemarin baru pertama kali siap baru pertama kali yang kemarin dan itu baru pertama kali tiba-tiba langsung diajak untuk pulang ke Magelang siap oke ada tidak pengarahan pertanyaan yang sama dari penasehat hukum waktu mau diperiksa tidak ada pak di bareng screen siap tidak dari Pak Sambo atau Ibu Putri tidak ada pak baik siap saya mulai dari saksi Kodir siap tadi saksi menyampaikan sudah 10 tahun saya bekerja dengan Pak Sambo sudah 10 tahun iya pak waktu itu tadi saksi juga menyampaikan bahwa Pak Sambo pada saat itu menjabat kasat serse Jakarta Barat iya pak waktu itu waktu masuk Kuat Maghruf sudah bekerja gitu ya sudah pak baik posisi Kuat Maghruf waktu itu setahu saksi apa mengurus rumah driver juga iya pak driver siap baik waktu saksi mulai bekerja itu Pak Sambo dengan Ibu Putri tinggal di mana di 46 di Duren 3 siap 46 baik tadi saksi juga menyampaikan bahwa pekerjaan sehari-hari di Duren 3 46 apa yang saudara kerjakan sehari-hari itu membersihkan rumah Pak menjaga rumah di 46 menjaga rumah siap waktu saudara saksi menjaga rumah di 46 itu ada tidak yang sering berkunjung tidak tidak ada tidak ada siap Pak Sambo sering berkunjung gak saya kurang tahu waktu di Duren 3 untuk waktu kapan setelah tinggal di Duren 3 kan tindak ke Saguling siap tindak ke Saguling siap Pak Sambo masih mampir gak sering itu pertanyaan saya apa yang dilakukan oleh Pak Sambo nengokin rumah isolasi juga sering isolasi berapa kali isolasi Pak Sambo setahu saya dua kali dua kali siap waktu itu kena covid ibu putri ibu putri setahu saya isolasi hanya satu mingguan satu minggu siap kena covid juga apakah anak-anak Pak Sambo juga isolasi disitu kalau kena covid untuk anak yang perempuan kalau tidak salah di bangka di bangka siap selain itu tidak ada lagi adese adese sering disitu semua siap kalau Richard sering pas kena covid disitu disitu siap tadi saksi menjelaskan pada saat rombongan dari Magelang sampai di Saguling saksi ada di Saguling siap saksi melihat Pak Sambo datang tidak melihat tidak kalau ibu putri melihat melihat waktu itu saudara melakukan apa pada saat itu saya yang pertama ketemu hanya om kuat om kuat yang tadi saksi sampaikan disitu siap sudah beres sudah bersih siap terus saksi ke Dureng 3 iya sendiri sendiri naik apa naik motor naik motor pada saat ibu putri sampai dengan rombongan dari Saguling ke Dureng 3 saksi ada di situ saya di 46 ada di 46 ada pak melihat tidak ibu putri melihat pak masuk ke dalam rumah siap siapa yang mengantar masuk semua pak yang rombongan itu semua siapa ada om Riki om kuat om Richard dan om Joshua yang masuk duluan siapa seingat saya om kuat dengan dengan ibu terus di belakang yang lain tadi saksi juga menyampaikan dan ada keterangan saksi sebelumnya bahwa saksi ada di luar waktu Pak Sambu datang siap saksi melihat tidak terdakwa Pak Sambu ini turun dari mobil saya pas di garasi di garasi oh jadi melihat pada saat masuk pas jalan papasan papasan masuk saat itu saksi melihat tidak terdakwa Pak Sambu ini pakai sarung tangan di tangan kanan saya tidak melihat tidak melihat atau tidak pakai tidak pakai tadi saksi juga menjelaskan bahwa di dalam rumah durian tiga saksi mengurus rumah termasuk CCTV melihat aktif atau tidak atau menyala atau tidak itu di PR-nya di mana di kamar di kamar setelah itu saksi menyampaikan tidak kepada Bapak ke almarhum apa yang tadi saya sampaikan secara lisan saya catat disini pertama secara lisan secara lisan siap whatsapp ada juga whatsapp ada Pak yang mulia mohon izin kami memperlihatkan print out whatsapp yang kami punya untuk diperlihatkan kepada saksi dengan izin yang mulia boleh silahkan tolong saksi juga lihat saya sambil tanya ya saksi ya dilihat sambil tanya dilihat situ aja ada di tv juga ya mulia yang flash disk tadi apa itu benar whatsapp saksi kepada saudara Joshua iya benar Pak benar siap tolong saksi baca aja disitu sampai selesai dibaca dari whatsapp saksi sampai selesai jawabannya apa om cctv nya mati kemudian almarhumu kalian tanggalnya mohon maaf tanggal 17 juni Pak saya mengirim pesan bersta gambar om cctv nya mati kemudian almarhumu menjawab siap om kemudian saya membalas alatnya yang mati ya om siap om kemudian nanti diganti ya om terus almarhum menjawab oke om sudah baik nanti izinnya mulia kami masukkan ke daftar bukti kami baik itu dari handphone saksi atau dari handphone saudara almarhum Joshua handphone saya Pak handphone saksi sudah disitakan oleh penyidik siap sudah Pak berarti ada di handphone saudara siap mohon nanti daftar barang bukti dibuka yang mulia whatsapp nya baik saya lanjut ya sepengetahuan saksi apakah saksi mengetahui siapa yang memasang cctv di komplek durian 3 termasuk yang ada di posat pam sepengetahuan saksi kalau saksi tidak mengetahui untuk yang di durian komplek di komplek termasuk posat pam untuk yang di komplek polri yang memasang kalau tidak salah Pak Leo namanya siapa itu Pak Leo yang tukang cctv itu Pak tukang cctv siap itu temennya siapa kalau tidak salah temennya Bapak temennya Bapak siap bukan dari komplek bukan Pak warga komplek maksudnya perkumpulan warga yang suruh pasang untuk pemasangan dari Bapak kenapa bisa ada pemasangan dari Bapak mungkin untuk keamanan dari tahun berapa itu kalau tidak salah 2017 atau 2018 saya lupa 2017 siap jadi cctv itu dipasang oleh Pak terdakwa siap untuk komplek untuk perluan kompleks bukan dari masyarakat komplek warga komplek untuk pemasangan dari Bapak tapi untuk keperluan kompleks untuk keperluan kompleks siap nanti saya tanya ke Pak Marjudi siap bagaimana kan tadi saksi menjelaskan di Duren 3 saksi yang jaga ya siap bagaimana kebiasaan saksi atau kebiasaan pada saat tinggal di rumah Duren 3 baik pada saat waktu tinggal waktu isoman siapapun yang ada kebiasaan mengenai tutup pintu tutup pintu balkon itu jam berapa biasa ditutup untuk kebiasaan saya bangun pagi kemudian membereskan rumah untuk sorenya kembali membereskan di taman setelah selesai saya mengunci-muci pintu kemudian menyalakan lampu mengunci pintu jam berapa itu kurang lebih jam 5 kalau tidak setengah 6 jam 5 setengah 6 baik apakah saat di Duren 3 yang tanggal 8 Juli itu yang 46 saksi kan ada disitu saksi melihat tidak Ricky Rizal melihat pada saat itu Ricky Rizal dimana posisinya di dalam masuk ke dalam bersama rombongan itu rombongan pada saat Ricky Rizal di luar saksi lihat tidak pada saat datang itu melihat apa yang dilakukan Ricky Rizal tidak ada saya tidak memperhatikan dia awasi tidak si Joshua yang ada di luar juga saya tidak memperhatikan tidak memperhatikan baik pada saat sampai di Duren 3 tadi kan saksi menyampaikan lihat semua yang datang siap Joshua ya ibu putri kuat dan semuanya lah yang datang apakah saksi melihat Joshua turun bawa senjata tidak saya tidak lihat tidak siap saya saya mau tanya saksi mengenai Joshua karena tadi sudah banyak yang tanyakan saksi juga pernah tidak diajak ke brexit atau saya pernah diajaknya keluar malam tapi saya tidak pernah ikut tidak pernah ikut keluar malam maksudnya diajak bagaimana cara mengajaknya om mau ikut enggak mana om biasalah jadi saya tidak pernah mau ikut siapa aja yang diajak pada saat itu saya kurang tahu siapa aja tapi saya pernah diajak saya langsung ke Pak Mardugi saya konfirmasi keterangan dari Dirianto tadi Dirianto menyampaikan bahwa yang memasang adalah Pak Leo CCTV benar tidak Pak? ya lewat Mas Anto seberati Leo yang pasang benar tidak Pak? Bapak jawab saja benar siap baik apakah yang dipasang itu siapa yang suruh pasang Pak? tadi keterangannya ada waktu itu Bapak Bapak siapa Pak? Bapak Verdi Sambu siap jadi yang menyiapkan dan membeli CCTV itu Pak Verdi Sambu untuk keperluan komplek siap kalau enggak salah waktu itu Pak Verdi untuk 4 titik sama DVR untuk 4 titik sama DVR sama DVR siap terus untuk 4 titiknya lagi warga lain kalau sama TV di monitor 4 titik lain sama untuk monitor sama monitor siap Pak Sambu 4 titik sama DVR siap waktu itu Pak Pak Sambu yang inisiatif atau dari warga? waktu itu Bapak Bapak Verdi Sambu yang inisiatif siap habis itu saya baru lapor ke Pak RT setuju siap tahun berapa sama itu 2017 siap Pak Bapak kan Sakpam disitu siap sebelum kejadian Bapak kan kita bicara sebelum kejadian penembakan Pak oh siap siap apakah Bapak pernah didatangin baik oleh anggota Polri ADC atau AJUDAN-AJUDAN atau ART yang ada disini Pak untuk merusak atau mengganti DVR sebelum? enggak ada tidak ada Pak tidak ada sama sekali untuk mengacaukan apa segala disana? tidak ada tidak ada untuk mengarahkan CCTV-nya jangan arah ke rumah? tidak ada tidak ada cukup dari saya yang boleh dilanjutkan terima kasih yang mulia yang terhormat saya penuntut umum saya ingin bertanya kepada saksi Susi mengetahui bahwa pada tanggal 3 Juli Almarhum Yosua sempat membantu ibu putri menyetrika pakaian anak siap mengetahui di Susi ada disitu? siap ada soal saya yang masukin sebentar satu-satu sebentar ya di Susi bisa lihat foto ini? siap bisa ini dimana letaknya? di ruangan TV bukan di kamar? bukan apakah letaknya disini? siap disitu di depan karpet siap pada saat kejadian ini jam berapa kira-kira? kira-kira malam sebelum Bapak datang siapa saja yang ada di rumah tersebut? ada saya adik detia sama ibu di ruang meja makan saya di dapur kalau di luar ada om Richard di ramai orang siap bisa diceritakan peristiwanya siap bisa ibu nyuruh saya untuk masukin papan gosokan kan di sebelah dapur saya masukin ibu nyuruh saya untuk masuk ke dalam untuk ibu ingin menggosok baju yang udah di laundry untuk mau dilipat ditaruh di dalam kopernya adik yang besok mau dibawa ke sekolahan TN lama-kelamaan om Joshua datang untuk ingin membantu ibu terus saya ngomong sama om Joshua oh maaf ya saya gak bantu soalnya saya disuruh ibu buat beresin kamar di atas sama om kuat tapi disitu ada ibu ada adik oke jadi itu kejadiannya bukan di kamar tetapi di ruang tengah dan disitu berame-rame ada banyak orang siap ada baik kemudian maaf saya langsung ke tanggal 7 siap setelah bibi menemukan ibu kemudian tadi bibi cerita kemudian bibi susi dan om kuat membantu ibu ke tempat tidur siap setelah itu apakah bibi selalu tinggal tinggal di kamar tidak setelah itu saya memapah ibu sesudah ini tidurin ibu di dalam kamar sesudah beres-beres kasurnya yang berantakan sama selimut sama bantal terus ibu saya tidurin dibantu sama om kuat untuk ngangkat kakinya ibu terus apakah apakah kemudian ada yang menelpon Richard atau Ricky ada siapa yang menelpon ibu mencari hp-nya nanya sama om kuat mana hp-nya ibu terus om kuat nyariin hp-nya ibu yang ada di pojokan kasur kalau enggak salah terus ibu nanya Ricky sama Richard kemana om kuat nanya bilang ke sekolahan mas untungan terbarang-barang terus ibu minta tolong telpon ke mereka berdua saya enggak tahu antara siapa terus ibu untuk buka kode hp-nya ibu terus om kuat mencet hp-kodenya ibu yang nyebut ibu sendiri lalu dikasih ke ibu sudah nyambung siapa yang berbicara ibu sendiri dengan siapa saya tidak tahu dengan siapanya tapi nyuruh pulang mereka berdua dengan Richard atau Ricky Bik Susi enggak tahu kemudian jangka waktu berapa lama Richard dan Ricky datang itu ibu menelpon dua kali soalnya belum datang datang terus enggak lama-kelamaan saya keluar sama om keluar di depan pintu kamar mandi enggak lama om Richard sama om RR datang pada saat Richard dan Ricky datang apakah mereka langsung ke lantai dua langsung dibi posisi di mana di depan kamar mandi pintu kaca di lantai dua juga jadi Richard maupun Ricky apakah langsung melihat kondisi ibu pada saat itu om Ricky langsung naik saya bukan itu pertanyaan saya apakah Richard dan Ricky melihat dengan mata sendiri kondisi ibu pada saat itu saat itu tidak melihat tapi ke lantai dua langsung ke lantai dua melihat ibu atau tidak kalau om Ricky masuk ke dalam kamar kalau om Richard setahu saya di tangga masih oh cuman sampai tangga tidak melihat kondisi ibu tidak oke kemudian sampai disitu kemudian keesokan harinya dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta bagaimana sikap ibu putri kepada Bik Susi kepada saya ibu diem ngobrol terus kebanyakan istirahat tidur Bik Susi sudah berapa kali diajak ibu ke Magelang selama ini seingat saya tiga kali ini selama tahun 2022 atau 2021 2022 tiga kali biasanya ibu kalau dalam perjalanan bercakap-cakap ngobrol bercanda atau memang biasanya diam saja biasa bercanda si ibu orangnya sama bibi sering iniin bercanda bibi sandanya oh Bik Susi tinggal aja di jalan kalau iseng saat itu ibu diem banget murung saya nawarin wedang ibu gak mau minum ibu tidak minum sama sekali tidak ibu minum air putihnya sendiri yang di pinggir pintu mobil itu mobil sempat istirahat di rest area rest area om Riki sama om kuat sama om Riki apa Yoswa turun ke kamar mandi bibi sama ibu tidak turun istirahat ke kamar kecil ataupun makan minum tidak tidak turun kemudian saya mau bertanya kepada pertama kepada Pak Kodir atau Dirianto dan kemudian kepada Damson pertanyaan yang sama Pak Kodir dan Damson saksi Damson selain sebagai ARP dan security apakah juga merangkap sebagai driver siap betul ibu siap betul ibu Pak Dirianto lebih dahulu siap ibu siapa yang biasa diantar oleh Pak Dirianto anak anak ibu anak sekolah kadang-kadang ngantar ibu juga oke kalau mengantar anak sekolah pulang sekolah apakah langsung pulang ke saguling atau ada prokes yang biasa dilakukan oleh anak-anak kalau ada tolong dijelaskan izin ibu biasanya mampir dulu ibu mampir di mana di 46 ibu mampir di 46 siap untuk mandi mandi di 46 siap kemudian setelah itu pulang ke saguling saudara damson pertanyaan yang sama siap ibu ya apakah saudara damson juga merangkap sebagai driver siap untuk saya kerja di rumah Bapak Ferdi saya merangkap security terus sebagai driver siapa yang paling sering saudara damson antar saya paling sering antar Mbak Datia Datia yang sekarang di Magelang dulu berarti masih SMP masih SMP di 107 bagaimana rutinitasnya kalau pulang sekolah kita berangkat dari Saguling kalau pulang sekolah saya kabarin nanti ada bibi yang ke 46 untuk mbak bersih-bersih dulu baru ke rumah Saguling oke terima kasih siap izin yang mulia tadi ada satu video yang belum ditayangkan karena disini ada saksi yang hadir pada peristiwa tersebut video ulang tahun Pak Ferdi Sambo di rumah Duren Tiga mohon berkenan untuk ditayangkan sebelum sambil proses menayangkan silahkan ditayangkan saya lanjutkan saya ingin ke Kodir dan Somat dan Susi apakah pada saat itu mengikuti kegiatan ulang tahun Pak Ferdi Sambo di rumah Duren Tiga pada tahun 2020 ulang tahun ke-47 waktu itu mungkin tolong diputar videonya agar bisa terlihat dihidupkan videonya Pak izin Pak dihidupkan videonya bukan dibekukan diplay videonya Pak apakah waktu itu Kodir hadir di Duren Tiga siap ada adir ya bagaimana suasana pada saat itu dengan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri suasanya ramai Bapak ramai apakah kekeluargaan hangat atau seperti apa kekeluargaan hangat Bapak kalau kalau Susi apakah hadir pada saat itu mohon izin Pak kalau saya baru masuk belum ada di Duren Tiga kalau di Duren Tiga itu pas saya isoman pada saat isolasi mandiri ya berarti di Duren Tiga kalau pas masuk Ibu sama Bapak sudah pindah ke jalan bangka nah itu video di tahun 2020 di Duren Tiga izin yang mulia ini sekaligus menunjukkan bukti bahwa rumah Duren Tiga itu betul-betul digunakan jadi bukan seperti asumsi bahwa rumah tersebut tidak digunakan dan ini adalah kehangatan dan keaksapan Pak Serdi Sambo dan Bu Putri bersama para ajudan dan juga keluarga oke saksi-saksi ini lancar banget malam ini jawabannya tadi waktu ditanya saya sama ditanya jaksa penuntut umum kayak sakit gigi semua ya terutama si Kodir ini lancar banget kamu jawabnya dir besok kita masih ketemu lancar kayak gini gak dir kamu kemarin kayak macam sakit gigi kemarin ditanya bilang gak tahu ini ditanya pengacara cepat banget jawabnya ya besok kita lihat apakah saudara masih berbohong atau enggak termasuk si Damson tadi tadi ditanya saudara terdapat Verdi Sambo PCR ikut PCR ikut PCR ditanya penasihat hukum tidak tahu aduh oke kita tanya tanggapannya kepada saudara terdakwa baik kepada saudara terdakwa Verdi Sambo terima kasih bagaimana terhadap keterangan saksi ini benar semua benar sebagian salah sebagian atau salah semua ada sebagian yang kami akan koreksi yang mulia yang pertama untuk saudara saksi Damson bahwa tanggal 8 itu memang disiapkan antigen jadi bagaimana kebiasaan saja apabila dari kantor sampai ke rumah sakul ini karena kami memiliki anak kecil sehingga kami antigen dan bukan ADC yang antigen saya tapi antigen sendiri oke kemudian yang kedua untuk saksi kodir bahwa 46 itu bukan hanya untuk isoman yang mulia tapi juga apabila saya kembali dari kunjungan luar kota dari terminal halim itu biasanya saya bersih-bersih juga di 4 lamp oke kemudian Pak Marjuki juga mungkin tadi sudah menyampaikan bahwa mengingat waktu itu 2017 ada ramai kerusuhan di kompleks Polri sehingga saya berinisiatif untuk memberikan pengamanan ke kompleks Polri itu saja mungkin kemudian izin saya juga kesempatan bertemu mereka saya menyampaikan perumahan maaf kepada adik-adik semua karena sudah menjadi sibuk dan sulit atas peristiwa ini saya titip anak-anak saya di rumah kemudian kemudian selanjutnya Saudara Putri Chandrawati bagaimana terhadap keterangan para saksi ini apakah benar semua benar sebagian salah sebagian atau salah semua mohon izin yang mulia hanya sedikit mempertegas saja bahwa rumah yang dibangka itu adalah rumah orang tua saya yang saya pinjam untuk sebagai transit saja karena lebih dekat ke Mabes Polri atau Wisma Bayangkari kantor saya selaku bendahara waktu itu dan selanjutnya mohon izin menyampaikan sedikit kepada para saksi saya mohon maaf dan juga berterima kasih kepada Alfon Susi Kodir Damson Somad dan juga Pak Marjoki dan mohon maaf kami apabila kalian harus melewati peristiwa ini kalian sehat-sehat semua dan titip anak-anak kami dan tolong menjaga anak-anak kami di rumah makasih siap baik ini KTP kalian saudara Susi dan kawan-kawan besok pagi tolong hadir lagi silahkan saudara kalian semua saksi boleh meninggalkan tempat ya silahkan ya silahkan ya silahkan 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 pindah saudara terdakwa Susi dan terdakwa Radis Ambo terdakwa Putri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati